cuma modal 2 bungkus nutrijel aja bisa jadi ide jualan sebanyak ini untungnya mau tau resepnya temenin saya dari awal sampai akhir selamat datang di youtube channel my tv jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya siapkan panci kemudian masukkan 2 bungkus nutrijel kelapa muda ini saya memakai yang kemasan 15 gram ya masukkan semuanya selanjutnya tambahkan 1200 ml air bersih sambil diaduk-aduk seperti ini agar tidak ada nutrijel yang masih menggumpal ya sambil mengaduk saya mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng semoga semuanya sehat selalu dan semakin diberikan kelancaran rejeki amin yang belum subscribe dan belum menyalakan lonceng masih saya tunggu ya terima kasih sebelumnya kemudian ini masih tetap terus diaduk-aduk ya sampai semuanya benar-benar larut dan tercampur secara merata berikutnya tambahkan pewarna makanan merah kemudian ini diaduk kembali sampai pewarna makanannya tercampur secara merata ya langkah selanjutnya langkah selanjutnya jika semuanya sudah diaduk secara merata pindahkan ke atas kompor pindahkan ke atas kompor ukuran yang besar seperti ini ya semakin dingin semakin bagus setelah es batunya siap langkah selanjutnya adalah tuangkan nutri gel yang masih panas ke dalam es batu sambil terus diaduk-aduk menggunakan whisker seperti ini ya ini dituangkan semuanya saja lalu diaduk-aduk menggunakan whisker dengan kekuatan penuh ya pokoknya ini sampai nutri gelnya membentuk lumut-lumut kecil ya ini terus diaduk aduk terus menggunakan whisker jangan bosan mengaduk sambil mengaduk tolong dong tuliskan di kolom komentar video ini sudah sampai di kota mana saja ya terima kasih sebelumnya nah ini setelah diaduk sekian lama akhirnya membentuk lumut-lumut ini sudah terlihat ya lumutnya kecil-kecil seperti ini nah kalau sudah seperti ini ini berarti sudah jadi ini sudah bagus banget teksturnya langkah berikutnya sekarang kita masukkan setengah kaleng kental manis putih atau sekitar 200 gram nah ini untuk takaran manisnya menyesuaikan selera saja jadi kental manisnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya saya mau pakai setengah kaleng karena saya merasa ini sudah cukup manis ini dimasukkan sambil terus diaduk-aduk ya langkah berikutnya masukkan juga 500 ml susu evaporasi ini harus pakai susu evaporasi karena rasanya nanti akan lebih gurih lebih enak jadi semacam kayak ada santan-santannya gitu tapi ini pakai santan sama sekali ini cukup pakai susu evaporasi ini bisa beli susu evaporasi yang kemasan 500 ml nah ini sambil terus diaduk-aduk seperti ini ini sambil sesekali diincip kalau sudah pas manisnya maka ini sudah jadi ini sudah layak jual tinggal kita kemas dengan kemasan yang menarik ya nah ini lumut-lumutnya sudah kelihatan banget ya kemudian kuahnya yang tadinya putih juga ikut pingki-pingki gitu ya nah ini kita bisa kemas dengan menggunakan botol seperti ini ini saya memakai botol lampu seperti ini harganya per botolnya itu 1000 rupiah kemudian gunakan bantuan kertas minyak yang dibentuk seperti corong seperti ini ya agar memudahkan kita memasukkan ke dalam botol nah begini cara memasukkannya kalau punya corong plastik bolehlah pakai corong plastik karena saya nggak punya jadi saya pilih pakai kertas minyak seperti ini ya nah ini dimasukkan semuanya sampai penuh ini untuk kemasannya opsional saja boleh memakai kemasan es lilin untuk dijual 2000an atau mau pakai kemasan botol seperti ini ini bisa dijual sekitar 5000 sampai 8000 rupiah pokoknya disesuaikan dengan modal di kota masing-masing karena harga bahan baku di masing-masing kota pastilah berbeda jadi tidak bisa dijadikan patokan ini dijual sekian-sekian di setiap kota pasti berbeda nah bisa juga menggunakan kemasan botol yang tinggi ini botol yang ukuran 250 ml 220 ml 330 ml ini macam-macam sekali kemasannya ya jadi disesuaikan saja dengan selera atau permintaan konsumen ini enak banget ini nagih banget rasanya manis, gurih, kenyal pokoknya ini cocok untuk jualan karena modalnya minim tapi hasilnya sangat banyak nah ini kemasan botol yang 330 ml ya ini hasilnya banyak banget dan ini nyegerin banget dilihat aja sudah bikin seger ya dan dirasakan ini rasanya enak manis, gurih kenyal-kenyal gitu pokoknya ini cocok untuk ide jualan untungnya bakal banyak banget yuk kita icipin ya nah seger banget ya kelihatan hmm ini enak banget lezat banget cocok banget dinikmati dingin-dingin begini ini cocok dinikmati siang hari dimasukkan di kulkas aja ini bisa bertahan sampai 3-5 hari ya pokoknya ini dimasukkan di kulkas bisa tahan lama apalagi kalau ditaruh di freezer ya ini bisa sampai semingguan cobain resep ini ya dirumah bisa untuk keluarga bisa juga dijadikan ide jualan oke terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir jangan lupa like tulis di kolom komentar subscribe dan nyalakan lonceng terima kasih